Saya memang diajar sama Tuhan untuk bisa lebih baik, lebih sabar. Cuman satu Tuhan bilang, belajarlah daripadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Itu Tuhan bilang, belajarlah daripadaku. Itu Tuhan bilang, saya orangnya gak sabaran. Saya di rumah kadang-kadang sama Irwan yang suka diem aja orangnya. Si Oce ini orangnya galak kan katanya. Jadi Tuhan cuman bilangnya begitu. Udah, Tuhan bilang, belajarlah daripadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Dan sama-sama kamu dikasih Irwan, buat kamu diasah jadi lebih benar. Semua ada di firman Tuhan. Itu aja, Matt. Jangan minta kesabaran. Minta kesabaran, Matt. Wah, tambah susah nanti kamu. Tapi itu semuanya tergantung. Enggak boleh doain suami supaya juga lebih tenang ya. Oh, boleh. Itu semuanya boleh. Itu yang mau sebetulnya. Nanti kalau sampai suami, Tuhan bilang, itu yang perlu. Itu jadi suaminya makin gak baik, itu gimana? Atau istrinya makin gak baik, gimana? Kalau dibiarkan itu. Tapi itu kan semuanya didasarkan atas our faith, iman kita mengenai firman, which is the ultimate truth. Jadi bagaimana kita itu menambang daripada firman yang kita sudah tahu? Siapa ya? Kalau firman itu berupa firman aja ya, it's not it, it's Tina. Ini suaranya galak nih. Dengar gak? Jadi saya pikir ini semuanya bisa terjadi. Itu hanya bagaimana kita memegang faith, iman kita. Sejauh di mana kita mempunyai belief, mengenai faith, mengenai iman. Menurut saya, apa yang sudah diperbincangkan semuanya ada benarnya. Tetapi yang menjadi dasar untuk saya adalah, sebagaimana dalamnya iman kita kepada kebenaran daripada firman. Jadi kalau kita mempunyai benih, sebagaimana Inge bilang, yang kita tahu, itu kita harus eksersis our faith baru. Jadi semuanya itu sebenarnya dasarnya adalah the faith. Eksersis faith ya? Ya, you have to eksersis your faith. Eksersis, eksersis faith. Because it's like a muscle, right? If you don't use your muscle, you use it. Saya mau bicara saja ya. Ini tentang Bible ini. Ini kok lain-lain itu. Jadi the truth, itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama yang baru untuk dunia, Bible dunia. Eksers, kita bisa mengartikan yang miring-miring begitu. Jadi artinya itu the truth, itu disesuaikan dengan bahasa lingkungannya, atau bagaimana, atau bagaimana. Jadi saya baca ini, ini cocok sekali dengan bahasa Indonesia, cocok sekali sama kita, orang Indonesia. Tapi kalau saya baca Inggris, saya terus terang, saya tidak bisa mengerti. Saya tadi pagi bilang, saya mau tanya soal hubungan suami, kata-katanya saja hubungan suami istri. Bukan di sini, kata-katanya kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi ada penjelasannya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Di buku itu cuma hubungan suami istri, begitu saja. Sudah gitu, hubungannya penjelasannya cuma gereja dan anggota, dan jemaat. Penjelasannya cuma itu. Jadi soal suami itu seperti krist, suami istri itu antara krist dengan jemaat. Itu saya sebetulnya mau tanya sebetulnya. Saya kurang mengerti soal krist dengan gereja dan suami sama istri. Itu. Kalau di sini lebih bahasa Indonesia, tidak ada tentang itu. Tapi utamanya itu, saya baca loh, saya mau tanya sebetulnya hubungan gereja dengan jemaat dan suami terhadap istri. Itu jadi istri itu sebagai jemaat ya. Itu saya sebetulnya tidak begitu mengerti. Tapi ini tadi penjelasan dari Dhani ya. Itu saya jadi lebih mengerti. Jadi kayak diterapkan gitu. Jadi sama. Jesus itu menganggap suami istri, anak, hamba itu di hadapan Tuhan itu sama. Itu jadi pokok yang itu, itu saya baru mengerti. Saya membaca ini kemarin bola balik itu, Wah, suami sebagai kristus, istri ini kok sebagai jemaat gitu. Dan harus tunduk terhadap suami. Itu kata-kata itu terus terang saya mau. Apakah itu kehendak Tuhan? Bahwa istri itu harus tunduk sama suami itu. Well, you have to ask the pastors about that one. Come on, pastors. Masuk di mute. Saya coba jelasin sedikit. Memang di sini disebut, kalau di bahasa Inggrisnya disebut itu malah Instruction for Christian Household. Dan dihubungkan, hubungan suami istri itu dengan hubungan kristus dan jemaat. Kita sering membaca di Alkitab bahwa yang disebut jemaat itu adalah mempelai kristus. Di kitab Wahyu nanti, kita akan melihat bahwa Yesus akan kembali itu untuk menjemput mempelainya. Yaitu adalah jemaat. Yaitu adalah gereja. Gereja di sini bukan kita tidak bicara soal ini ICC, ini apa, ini apa. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan Yesus lihat, gereja itu adalah gereja itu adalah just my church. Mau namanya ICC, RHCC, whatever, in the eyes of God, it's one. It is mempelainya. Nah, sekarang kenapa itu disebut seperti ini? Dan bagaimana hubungan ini dengan suami istri? Kita melihat bahwa apa yang Yesus lakukan untuk mempelainya, pertama. Yesus itu sangat mencintai mempelainya, sampai dia sendiri berani untuk mengorbankan semuanya. Kalau bahasa Inggrisnya kita sebut no holding back. Tuhan itu sampai mau turun ke dunia. Kadang kita cuma melihat dia mati di kayu salib. Saya bayangin untuk Tuhan turun ke dunia saja. Saya suruh turun coba. Kalau saya jadi Tuhan suruh turun ke dunia, saya mikir dulu. Udah ngapain, udah gitu yang masalah sekarang, yang bikin masalah sebenarnya bukan Tuhan. Yang bikin masalah kita. Itu masalah kita. Kita harus menemukan konsekuensi, tapi dia yang mau mengembalikan. Itu sudah satu yang luar biasa sekali. Jadi itu adalah kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada mempelainya. Karena itulah, makanya kita dengan kasih itu, kita tunduk kepada Kristus. Jadi antara tunduk dan kasih itu adalah satu paket. Satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kembali lagi, tadi yang saya sebutkan bahwa di sini dikatakan istri tunduk kepada suamimu. Oke, itu satu statement. Tetapi setelah itu untuk suami, ini nih. Sebelum kamu minta istri untuk tunduk, oke. Baca dulu nih yang ini. Nah, jadi tunduk-tunduk kepada suami seperti kepada Kristus itu, itu dibarengi dengan satu tindakan dari suami, satu tindakan dari prianya sebagai contoh Kristus. Bagaimana dia bisa mengasihi keluarganya. Dan memang kita ini kan memang diciptakan sesuai rupa dan gambar Allah. Sesuai rupa dan gambar Kristus. Jadi kita ini semua memiliki karakter Kristus, kita harus mengaplaikan. Jadi di situ, Tante Ana, kenapa disebutnya seperti itu? Supaya kita sebagai istri, pertama, oke, saya bukan istri, jadi mari kita berbicara sebagai suami dulu. Saya sebagai suami, tanggung jawab saya itu harus, saya itu coba untuk bagaimana saya bisa memperlakukan keluarga saya, istri saya, seperti Kristus melakukan kepada jemaah-jemaah lainnya. Saya ingin fokus pada fungsinya. Saya terus terang, saya jelas, saya lebih mengerti penjelasan itu sebab sama. Jadi Jesus itu maksudnya itu, nasihatnya itu untuk suami, esprit itu sama, untuk hamba, itu sama. Itu bagus. Jadi seperti itu, kita melihat fungsi kita masing-masing. Jadi di atas Tuhan itu pasti mesti di atas semua, jadi semua ini semua itu sama. Jadi itu lebih bisa diterima begitu. Jadi saya baca pola bahasa itu mungkin babanya kurang-kurang lengkap. Malah ada yang orang mau kawin juga berbicara tentang itu. Jadi apakah saya harus berkahwin di gereja yang harus tunduk begitu? Itu ada pertanyaan. Makanya dalam firman kita nggak bisa ambil. Terima kasih untuk penjelasan itu. Jadi kita mesti hati-hati untuk jangan ngambil satu seksion, cuma berkata tunduk, dan itu yang kita pakai. Sebelum tunduk, ada lagi yang lain. Kita mesti lihat secara keseluruhannya. Bagus sekali. Terima kasih.